Intro Riau berusaha mengembalikan kejayaan laut merdeka yang melimpah sejumlah pembangunan. Gubernur Riau Samsyuar mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan di Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Lihir, tidak sekedar pasar ikan, tapi juga pengemban budi daya udang Fanameh dan Kakak Putih di kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada tahun 2020, potensi perikanan tangkap laut Riau mencapai 114.498 ton. Dengan rata-rata per hari mencapai 313 ton, di mana Kabupaten Rokan Lihir menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 52.942 ton dan rata-rata harian sebesar 142 ton. Untuk itu dalam upaya pengembangan integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, pemerintah Provinsi Riau telah mempersiapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Riau 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Rokan Lihir 2016-2021. Khusus di Kabupaten Rokan Lihir, seperti disampaikan Gubernur Riau Siamsuar di Pekanbaru pada 29 Juli, telah disiapkan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi. Selain itu dalam upaya memaksimalkan potensi ikan tangkap, pembangunan pasar ikan bertaraf internasional rencananya akan dibangun di Kota Dumai mulai tahun 2022 hingga 2024. Selain pengembangan kampung Kakap Putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang direncanakan pembangunannya tuntas pada 2024, semua menggunakan dana APBD dan APBN. Seperti adanya pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk juga tentunya pembangunan piece market di Dumai, adanya pembangunan budidaya undang penawing seribu hektar di Dumai, kemudian juga di Salpacang, di Kepulauan Meranti, apa nanti Kakak Putih ya. Pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi di Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat mengembalikan kejayaan kekayaan laut yang melimpah, sehingga infrastruktur harus dibangun dengan lebih baik dan terkoneksi dengan beberapa negara. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.